Kamu bau mulut? Yuk, simak video ini! Solusi ampuh, bau mulut. Hai sayang Jio, bau mulut atau halitosis merupakan kondisi umum yang sering dialami oleh banyak orang. Bau mulut bisa bersifat sementara dan juga kronis, tergantung dari pada penyebabnya. Apa aja sih penyebab dari bau mulut itu? Yang pertama adalah kebersihan mulut yang buruk. Kurangnya mengikat gigi dan juga flossing yang kurang efektif dapat menyebabkan sisa makanan itu menumpuk di dalam mulut, sehingga menyebabkan adanya karang gigi. Apabila karang gigi itu dibiarkan, dapat menimbulkan penyakit gusi seperti gingivitis dan juga periodontitis. Nah, kedua hal ini dapat menyebabkan bau mulut. Yang kedua adalah konsumsi makanan dan minuman yang berbau tajam. Sayang Jio pasti pernah merasakan bau mulut setelah kita mengkonsumsi makanan berbau tajam seperti bawang merah dan juga bawang putih. Atau Sayang Jio juga pernah merasakan bau mulut setelah meminum kopi. Tapi tenang, bau mulut yang seperti ini itu sifatnya sementara kok. Yang ketiga adalah adanya penyakit sistemik. Kondisi sistemik seperti diabetes, infeksi saluran pernafasan, atau adanya GERD juga bisa menyebabkan bau mulut. Lalu yang keempat adalah konsumsi obat tertentu. Terkadang konsumsi obat-obatan tertentu itu membuat kondisi mulut kita itu jadi kering. Nah, kondisi tersebut bisa menjadi penyebab bau mulut loh. Karena air leur itu dapat membantu membersihkan mulut dan juga mengurangi partikel penyebab dari bau mulut tersebut. Yang kelima adalah merokok. Jadi, selain menyebabkan berbagai masalah kesehatan, merokok juga bisa menjadi penyebab umum bau mulut yang bersifat kronis. Lalu gimana ya cara mencegahnya? Yang pertama, bisa konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan mulut kita. Serta air putih juga bisa membantu membersihkan bakteri dan juga partikel makanan. Lalu jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berforite, flossing, dan juga membersihkan lidah secara rutin. Sayang Gio juga bisa menambah obat kumur antiseptik untuk membantu mengurangi bakteri yang menghasilkan bau mulut. Lalu hindari juga merokok dan produk-produk tembakau lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mulut. Dan pastinya kunjungi dokter gigi Gio secara teratur ya untuk pemeriksaan dan pembersihan secara profesional. Sehingga dapat membantu mencegah penyakit gusi dan kondisi lain yang menyebabkan bau mulut. Aku tunggu di Gio ya! Sayang Gio, ingat gigi, ingat Gio!